Intro Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Dong Hua berjudul Dan Dao Zizun atau Alchemy Supreme episode 38 ya Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya Buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia Bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita ke recap ceritanya guys Episode 38 ini diawali dengan Xia Fuxin yang masuk ke dalam kolam darah spiritual sama seperti Subaitian Xia Fuxin meminta Bang MC untuk tetap fokus berlatih ketimbang menanyakan kehadiran dirinya di kolam ini Setelah mulai fokus berlatih, Subaitian terlihat mulai menunjukkan perkembangan Bahkan penyerapan energi yang dilakukan oleh Bang MC sangatlah banyak ketimbang rekannya Xia Fuxin Xia Fuxin sendiri cukup kaget serta tidak menyangka kalau Subaitian mampu menyerap energi spiritual sebanyak itu Hal ini karena Xia Fuxin takut jika Bang MC akan meledak jika dia menyerap energi spiritual terlalu banyak Akan tetapi perkembangan positif ditunjukkan oleh Subaitian Dimana dia mampu membuat meridiannya semakin kuat ketika menyerap semua energi di dalam kolam spiritual darah Dia juga terlihat mengacau Xia Fuxin yang terlihat cukup khawatir dengan keadaannya Sementara itu dari arah tepi kolam datang seorang bocah bernama Wu Cheng yang langsung marah-marah Serta meminta Subaitian untuk segera keluar dari kolam darah spiritual sekarang juga Tentu saja kedatangan Wu Cheng tidak disenangi oleh Xia Fuxin yang menganggap bocah Wu Cheng hanyalah seorang pengganggu Dengan kemampuan yang dia miliki Xia Fuxin langsung mengusir Wu Cheng untuk segera pergi Bahkan disini Xia Fuxin mengancam akan membantai Wu Cheng jika dia tidak menuruti perintah untuk pergi meninggalkan kolam spiritual darah sekarang juga Keputusannya yang diambil oleh Xia Fuxin tentu saja membuat Wu Cheng bertanya-tanya serta meminta penjelasan Aku hanya tidak ingin melihatmu di tempat ini Ucap Xia Fuxin sembari mengeluarkan kemampuan petirnya untuk menakut-nakuti Wu Cheng Karena sudah mendapatkan ancaman seperti itu Akhirnya Wu Cheng pergi meninggalkan kolam darah spiritual Ketika sudah berada di luar Wu Cheng masih tidak terima karena dia diusir begitu saja oleh Xia Fuxin Tentu saja harga diri Wu Cheng seperti dipermainkan begitu saja Sementara itu penatua Su penjaga kolam cukup heran dan langsung bertanya Kenapa Wu Cheng cepat sekali keluar dari kolam darah spiritual Tanpa memberikan jawaban Wu Cheng malah balik bertanya kepada penatua Su mengenai siapakah orang yang sedang bersama dengan Xia Fuxin Penatua Su pun menjawab kalau dia adalah murid baru di dalam Akademi Lan Huo Mendapati kalau Xia Fuxin dekat dengan seorang murid baru tentu saja membuat Wu Cheng cemburu Dia juga kepikiran sepertinya Xia Fuxin lebih menyukai pria yang lebih muda Karena tidak ingin ambil pusing Wu Cheng berniat membalaskan dendam kepada Su Bae Tian ketika Bang MC sudah keluar dari dalam kolam darah spiritual nanti Singkat cerita 3 hari kemudian Su Bae Tian dan Xia Fuxin sudah selesai menjalani latihan di dalam kolam darah spiritual Tentu saja Bang MC langsung tes drive dengan mencoba kekuatannya yang berkembang sangat pesat Bisa dibilang kekuatan dari Su Bae Tian setelah masuk ke dalam kolam berkembang dua kali lipat dari sebelumnya Bahkan bisa dibilang lebih kuat dari praktisi ranah warrior emperor bintang 1 seperti Xia Fuxin Penempaan tubuh bela diri sejati Su Bae Tian juga sudah mencapai tahap puncak Jadi setelah kembali ke kediaman keluarga Su, Bang MC berencana untuk menyelamatkan sang ibu Sementara itu Xia Fuxin sangat kagum dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Su Bae Tian Penyerapan luar biasa yang dilakukan di kolam darah spiritual membuatnya layak dijuluki seorang monster Terlebih lagi Xia Fuxin masih penasaran rahasia seperti apa yang masih disimpan oleh Bang MC Karena tiga hari waktu yang diberikan oleh Penatua Su sudah berakhir Maka Bang MC Lord Su Bae Tian memutuskan untuk keluar gua guna mencari udara segar Ketika Su Bae Tian dan Xia Fuxin sudah keluar Mereka langsung disambut oleh Wu Cheng yang memang mempunyai dendam pribadi kepada Bang MC kita Akan tetapi disini Penatua Su meminta Wu Cheng untuk tidak membuat kekacauan Karena wilayah ini masih berada di dalam Akademi Lan Huo Wu Cheng pun meminta Penatua Su untuk tidak khawatir karena dia hanya akan memberikan pelajaran kepada Bang MC Wu Cheng juga langsung berbicara kalau dia ingin Su Bae Tian menjauhi Xia Fuxin Bang MC pun lekas bertanya siapakah identitas dari Wu Cheng ini karena kok berani memintanya menjauhi Xia Fuxin Dengan sombongnya Wu Cheng menyebutkan nama sembari menyombongkan diri kalau saat ini dia berada di peringkat 4 dalam daftar murid terkuat di Akademi Tentu saja kesombongan ini langsung disambut oleh Su Bae Tian dengan berkata kalau dia berada di peringkat ketiga pada saat ini Ucapan Su Bae Tian tersebut tidak dipercayai oleh Wu Cheng karena Wu Cheng masih mengira kalau Sang Guanqi masih menempati peringkat ketiga Sementara itu Xia Fuxin yang sudah mulai muak kepada Wu Cheng Langsung mengeluarkan ulti dengan menyerang Wu Cheng Dia juga kesal karena berani-beraninya Wu Cheng meminta Su Bae Tian untuk menjauhinya Karena tidak ingin jauh meladeni Wu Cheng Fuxin segera mengajak Su Bae Tian untuk pergi dari tempat ini Akan tetapi Wu Cheng merasa tidak terima karena dia sudah dikacangin Wu Cheng menyebutkan kalau Su Bae Tian hanya bisa bersembunyi di ketiak seorang wanita saja Tentu saja omongan ini keluar karena Wu Cheng ingin melakukan tantangan kepada Su Bae Tian satu lawan satu Namun sayangnya disini Su Bae Tian sama sekali tidak tertarik bertarung dengan Wu Cheng Meskipun Wu Cheng berada di peringkat keempat dalam daftar murid terkuat Karena Su Bae Tian tidak berniat melawan Wu Cheng Maka disini Xia Fuxin lekas menawarkan diri Akan tetapi tentu saja Wu Cheng menolak hal tersebut Karena dia sangat menyukai Fuxin jadi tidak mungkin melakukan pertarungan dengan wanita yang dia sukai Di saat yang sama Wu Cheng juga memprotes karena Fuxin selalu saja memberikan perlindungan kepada Su Bae Tian Dengan tegas Fuxin menjawab kalau Su Bae Tian adalah satu-satunya murid yang dia suka di dalam Akademi Lan Huo Kondisi ini pun membuat Wu Cheng bersedih Akan tetapi Fuxin tidak ingin main-main lagi dan langsung memberikan ulti kepada Wu Cheng Menjauhlah dariku Jika kau muncul lagi di hadapanku maka aku tidak akan segan untuk menghabisimu Ucap Fuxin dengan nada kejam Setelah Su Bae Tian dan Fuxin pergi Penatua Su langsung menanyakan kondisi dari Wu Cheng sembari menjelaskan Kalau saat ini Wu Cheng tidak akan bisa mengalahkan Su Bae Tian Walaupun mereka berdua bisa bertarung Tentu saja pernyataan dari Penatua Su ini membuat Wu Cheng menjadi penasaran Penatua Su pun menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu Su Bae Tian berhasil mengalahkan Sang Guanqi Yang otomatis pada saat ini Su Bae Tian sudah berhasil merebut posisi ketiga dalam daftar murid terkuat Dia adalah monster Ucap Penatua Su yang begitu kagum dengan kemampuan Su Bae Tian Penjelasan dari Penatua Su semakin membuat Wu Cheng kaget Dia tidak menyangka kalau seorang murid baru seperti Su Bae Tian Dan berhasil menghempaskan Sang Guanqi dari peringkat ketiga Tapi disini Wu Cheng masih sangat percaya diri dia bisa mengalahkan Su Bae Tian Jika mereka kelak melakukan pertarungan Wu Cheng juga langsung meminta izin kepada Penatua Su untuk kembali berlatih di dalam kolam darat spiritual Penatua Su sendiri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja melihat Wu Cheng yang begitu keras kepala Keras kepalanya Wu Cheng ini juga sekaligus menutupi episode 38 kali ini ya guys Mohon maaf ya beberapa hari ini Mimin gak upload karena ada beberapa urusan yang harus Mimin selesaikan ya teman-teman Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys Mimin selalu aku penelusiasi tukang voiceover dan tukang edit video Pamit undur diri Selamat datang, see you in the next video Bye-bye guys, see you next week Peace 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 Peace